Selamat malam, topik kali ini kita akan membahas tentang bahagia atau happiness atau bliss. Pokok bahasan atau disampaikan di Bantuan Sugiyonagus Purwono. Pokok bahasan, pendahuluan, dan seterusnya sampai biodata. Berkaitan dengan bahagia, apa yang melatar belakang ini? Bahwa setiap orang mendapatkan kebahagiaan, sehingga banyak orang berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Seharusnya orang mengukur kebahagiaan itu berdasarkan apa yang dilihat oleh indera mata. Misalkan harta yang berkaitan dengan mobil, rumah, jabatan, apapun barang yang tersedia bisa diperolehnya. Atau dapat melayakkan apa yang dicatitakan. Atau secara kesatunya orang yang ingin memiliki apa yang diperlukan dan dipenuhi apa yang diinginkan. Misalnya ada kecerdasan berfokus pada tiga hal, harta, tata, dan wanita. Demi mencapai kebahagiaan sementara, maka perlu mengapelkan budaya malu, santun, dan kurang mengutamakan orang lain. Untuk itu perlu menjelaskan tentang terminologi kebahagiaan sesuai dengan perajaran Alkitab. Dan yang kedua adalah Yesus mengajarkan inti atau esensi tentang kebahagiaan sebagai jawaban dari orang percaya dalam mencari kebahagiaan di dunia ini. Terminologi kebahagiaan adalah dalam situasi apapun, baik itu miskin, berduka, lemah-lembut, lapar, haus, murah hati, suci hati, membuat damai, dan dianyai oleh karena kebenaran. Menurut KPDI, kebahagiaan merupakan keadaan atau perasaan senang dan tenteram, bebas dari segala yang menyusahkan. Kemudian beruntung, kebahagiaan juga berarti beruntung. Orang percaya yang sanggup melakukan hal yang dikendakala akan disebut orang-orang yang berbahagia dan mereka akan memilih kerajaan Allah. Yang lain lagi adalah berkaitan dengan teori-teori yang ada, menurut Matius 5 ayat 1 sampai 12, ada delapan, berbahagiaan orang yang miskin, dia dan menalah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Yang kedua, berbahagiaan orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, berbahagiaan orang yang lemah-lembut, karena mereka akan memilih kubi. Yang ketiga, berbahagiaan orang yang lapar dan haus, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagiaan orang yang murah hati, karena mereka akan berolah kemurahan. Yang keenam, berbahagiaan orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang ketujuh, berbahagiaan orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang ketelapan, berbahagiaan orang yang dianya dan kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Jadi, jembatan kode, silahkan kalau ingin belajar menghafalkan. Apa maksudnya miskin? Miskin artinya tidak memiliki apa-apa dan hanya memiliki sedikit, atau hanya memiliki sesuatu yang sedikit. Orang miskin harus meminta supaya memiliki, harus diperi supaya memiliki. Orang miskin sering terpaksa, berpasrah, dan berharap akan kemurahan dari orang lain. Seringnya pasrah dan menerima kebaikan orang lain, maka seringkali orang miskin memiliki kewandaan hati, dan kepasrahannya tidak dimiliki orang lain. Inilah sikap hati yang diinginkan oleh Allah. Yang kedua, berdukaan cita akan dihibur orang yang bersedih, karena kehilangan, bisa orang yang dicitai, atau para yang berharga, atau kesempatan. Bagaimana cara menghibur orang yang dihilangan? Ada pun yang menimbulkan rasa setidak misal, yang sebenarnya itu adalah dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kita. Justru dosa-dosa itulah, betulnya dengan penghapusan dosa. Lemah lembut, orang yang pokok perasaan, punya empati dan simpati pada sesama, mudah menolong dan menghibur. Memiliki bumi yang menguasai bumi, bumi masih banyak yang menderita. Orang lemah lembut akan dapat mengendalikan tempat-tempat yang penuh penderitaan. Yang keempat, orang yang rapat dan haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Rapat dan kebenaran menunjukkan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan kebenaran, dan akibatnya mereka menjadi lemah, tidak mampu untuk mempertahankan kebenaran. Semoga orang yang haus akan kebenaran adalah orang-orang yang berharusinasi bahwa mereka telah mendapatkan kebenaran, tetapi sebenarnya yang mereka dapatkan adalah kebohonan. Orang-orang yang ini ketika telah mendapatkan kebenaran, akan menjadi berternaga kembali. Yang kelima, orang yang berhati akan beralih kemurahan. Orang yang berhati bersedia berbagi dengan orang lain, baik dalam materi maupun dalam materi. Bersedia memahafkan dan mentoleransi kemurahan orang lain. Orang yang berhati ini akan beralih kemurahan dari Allah, bisa juga melalui orang lain. Suci hatinya, mereka akan melihat Allah tidak berpikir hal-hal negatif kemotor, tidak berpaksa keburu, mudah memahafkan. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah, mungkin di wajah tiap orang dan tiap orang yang dijumpainya, karena apa yang dilihatnya adalah hal-hal yang baik saja. Yang ketujuh, orang yang memelodangnya akan disebut anak-anak Allah. Melodai ketika ada persediaan, menenangkan bila ada emosi, memberikan pandang positif bagi pikiran kreatif, membantu ketika akan kesulitan, menghitung bila ada kedugaan dan menemani yang kesepian dan ketakutan. Mereka akan disebut anak-anak Allah karena Allah adalah damai. Yang kejuapan yang diameyaya demi kebenaran, mereka akan mempunyai kerajaan surga. Apa yang dialami secara langsung itulah kebenaran. Boleh karena itu, bila kita mau mewartakan tentang kebenaran, yaitu tentang Yesus, alami dulu Yesus secara langsung. Ada model-model yang ingin dikembangkan, yaitu 12 langkah untuk mencapai kebahagiaan, berterima kasih, berbagi sesuatu, menolong sama makan makanan yang berisi, berlatih olahraga, beristirahat yang baik, bereksperimen, berikreasi, menghiduasi, bersosialisasi dengan orang lain, membantu, dan tersenyum. Beberapa terminiur lagi tentang 12 langkah untuk mencapai kebahagiaan, ada di situ lagi. Yang lain lagi ada sebuah kunci hidup bahagia, yaitu yang pertama, tidak membenci, tidak meneluh, tidak berbatas, eh selalu berpasa baik, selalu rendah hati, mudah memaafkan, menghindari pengusuhan, berbagi kasih, selalu tersenyum, tidak degil dan kiri hati. Definisi yang lain tentang kebahagiaan, ada itu, kesimpulan, bahwa berbagia dalam situasi apapun, baik itu miskin, dalam keadaan berduka cita, lemah lembut, lapar, haus, berhati, suci hati, membawa damai dan dianyaya, oleh karena kebenaran. Orang percaya yang sanggup melakukan hal-hal yang digedagai Allah akan disebut orang-orang yang berbahagia, dan mereka akan memiliki kerajaan Allah. Bersuka citalah dan berkepilalah, karena besarlah kerajaanmu di surga, sebab demikianlah juga telah dianyaya nabi-nabi sebelum kamu. Yesus mengajarkan esensi tentang kebahagiaan sebagai jawaban bagi orang percaya dalam mencari kebahagiaan. kesimpulan, itu ada data kustaka, kemudian biodata, disampingkan oleh Bambang Sugiono, Agus Puroono, dan ada juga alat komunikasi, yaitu ada website, ada alamat india, dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Sampai bersumpah kembali di topik-topik yang lain yang sangat menarik di masa-masa akan datang. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Selamat malam. Sampai jumpa di video selanjutnya.